Intro Yo, halo bro, balik lagi bareng saya Wijo di channel Wijo Narko Gameplay Oke, jadi pada video kali ini saya bakalan bermain game Castile Clash Dan dimana pada video kali ini saya bakalan membahas sebuah fitur yang baru dirilis di bulan November ini Dimana saya bakalan coba membahas fitur yang namanya Guild Remodel Jadi disini Castile Clash sudah merilis sebuah fitur baru yaitu adalah Guild Remodel Yang dimana sebenarnya ini sudah terlalu jauh ya kalau misalkan ingin dibahas Karena disini sudah di akhir bulan mendekati ke awal bulan yang harusnya Castile Clash tab bulannya itu bakal di update Jadi ya sebenarnya ini sudah terlalu setelah Tapi gak masalah disini saya bakal jelasin juga Karena fitur Guild Remodeling ini sangat penting menurut saya buat individual Dan juga buat menunjang kehidupan yang ada di regu kalian Tapi sebelum itu guys, buat kalian yang baru menonton video ini Jangan lupa diberdayakan like dulu sebelum menonton Dan juga buat kalian yang baru menemukan channel youtube ini Jangan lupa di pencet dulu tombol subscribe di bawah Dan nyalain lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan update yang ada di channel youtube ini Buat kalian yang sudah support channel youtube ini terima kasih banyak Semoga kalian terhibur dan juga stay tune di channel youtube ini Jadi kita lanjut aja ke videonya guys ya Oke guys, jadi disini saya bakalan coba ngebahas sebuah fitur baru yang ada di game Castile Clash ini Yang namanya adalah Regu Remodeling atau Guild Remodeling Dimana disini kalian harus tergabung ke dalam sebuah regu untuk menemukan fiturnya Karena memang ini adalah sebuah fitur yang ada di regu ya Jadi untuk melihatnya kalian tinggal masuk aja ke regu kalian Terus kalian bisa pencet yang namanya pusat regu Nah disini kalian bakal menemukan 2 fitur baru ya Yaitu ada Remodel dan juga Teknologi Regu Yang dimana untuk fitur-fitur ini itu saling berkaitan nantinya guys Nah disini saya bakal coba bahas dari yang namanya Remodel dulu ya Atau Guild Remodeling Nah seperti ini kira-kira untuk tampilan interfacenya ya Jadi disini ada tugas regu yang dimana disini juga ada keterangan solonya 0 per 200 Jadi intinya kalian itu bisa meremodel regu kalian sampai 200 kali guys ya Dan disini sebelum memulai lebih dalam Saya bakalan coba baca dulu pemberitahuannya ya Dimana yang pertama Kamu bisa meremodel regumu hingga 200 kali per minggu Jadi per minggunya kita dikasih kesempatan 200 kali untuk meremodel regu kita gitu guys ya Dan ketika meninggalkan regu jumlah remodelmu di minggu terkini akan di reset ke 0 Anggota baru harus menunggu hingga babak berikutnya untuk upaya remodel diperbarui Lalu yang ketiga Kesulitan remodel dan hadiah terkaitnya akan meningkat saat kamu tuntaskan lebih banyak upaya remodel Jadi semakin kita banyak meremodel regu Maka nanti upayanya dan juga kesulitannya itu bakalan meningkat Tapi hadiahnya juga akan meningkat guys Dan yang terakhir upaya remodel ini akan diperbarui Dari jam 23.45 di hari minggu hingga 0.15 di hari Senin Pemain yang gak di dalam regu selama ini upaya gak akan diperbarui guys Jadi disini untuk fitur remodeling ini Kita bisa mengikuti setiap minggunya Dimana setiap minggunya kita bisa melakukan remodel sampai 200 kali per minggu Yang dimana ketika kita berhasil melakukan remodel Itu nanti kita bakal bisa mendapatkan hadiah-hadiah tertentu guys Seperti ada namanya poin remodel Yang dimana nanti poin remodel ini Bisa kalian combine ya sama player lain Atau bisa digabungin sama player lain total poinnya Supaya bisa membuka peti yang ada disini guys ya Jadi disini contohnya ada 8.575 Ketika kalian melakukan remodel ini Maka kalian bisa mendapatkan 40 poin remodel Yang nanti bakal diakumulasiin di poin yang ada disini guys Ini keseluruhan dari regu-regu yang sudah remodel ragunya gitu ya Dari anggota-anggota ragu yang sudah remodel regunya Jadi nanti bakal dikalkulasiin supaya bisa membuka peti yang ada disini Terus kalian juga bisa mendapatkan hadiah lagi Ada yang namanya solo skill XP Dan ada guild skill XP Yang nanti ini bisa kalian gunakan untuk mengupgrade yang ada di fitur teknologi ragu ini guys Jadi disini ada skill ragu dan juga ada skill solo Jadi kalian nanti bisa mengumpulkan yang namanya guild skill XP untuk mengupgrade skill ragu Dan ada yang namanya solo skill XP untuk mengupgrade skill solonya Nah disini saya bakal nanti ya bahasnya Jadi saya bakal masuk lagi ke remodel Dan disini sebenernya yang paling penting Itu kalian ada poin solo ya Dimana ketika kalian disini sudah melakukan remodel Maka setiap kali kalian melakukan remodel itu bakal tercatat di poin solo sini guys Dan ketika kalian melakukan remodel Itu kalian bakalan mendapatkan hadiah-hadiah solo yang ada disini Jadi disini ketika kalian berhasil melakukan remodel sebanyak 50 kali per minggunya Itu kalian bisa mendapatkan 5 koin hero Dan ini sebenernya gak terlalu kepake Karena ya 5 koin hero itu ya mungkin buat gacha hero doang gitu kan Tapi guys ketika kalian berhasil melakukan remodel dari 100 kali per minggunya sampai 200 kali Kalian itu bisa mendapatkan 1 kotak pilihan gear epic 1 Dan ada keepsack scroll yaitu 5 biji guys Dan yang terakhir yang 200 kali kalian bisa mendapatkan kotak pilihan gear aksesoris epic 2 Dan ini bisa milih ya untuk gear epicnya Jadi ini bener-bener gebantu banget buat player-player castle class Yang dimana biasanya cukup kesulitan buat mendapatkan gear epic Karena di game castle class ini untuk mendapatkan gear epic Kalian itu harus mengupgrade ya gear legend kalian sampai maksimal Dan nanti kalian itu harus mengkombin 2 gear legend tersebut yang sudah maksimal Yang dimana nanti bakal bisa mendapatkan 1 gear epic acak Dan itu acak ya jadi cukup sulit buat mendapatkannya Tapi dengan adanya guild remodeling ini kalian bisa mendapatkan gear epic 2 biji Tapi kalian harus mengorbankan sumber daya yang kalian punya untuk meremodeling sebuah regu Untuk bisa mendapatkan gear epic aksesoris dan juga gear epic yang biasa ya Sama ada keepsack scrollnya juga Nah disini contohnya ya Kalian itu dikasih waktu per minggunya Maksimal bisa meremodeling 200 kali Jadi ketika kalian per minggunya sudah berhasil meremodeling sebuah regu sebanyak 200 kali Maka kalian gak bisa meremodeling lagi Jadi kalian harus nunggu di minggu berikutnya Supaya bisa melakukan remodeling lagi Dan juga bisa mendapatkan hadiah-hadiah yang ada disininya lagi gitu guys Jadi kalau misalkan kalian punya banyak sumber daya buat meremodeling regu Kalian bisa ngebayangin per minggunya bisa mendapatkan 2 gear epic guys Sama 5 keepsack scroll ya Lumayan banget sih ini Oke Jadi disini ya Biar gak kelamaan saya bakalan coba jelasin Nge-remodeling itu seperti apa Jadi disini Kalian itu harus mengorbankan atau mendonasikan Karena regu lah intinya ya Ini mengorbankan sih jatuhnya bukan mendonasikan Dimana nanti kalian bisa mengorbankan item-item yang ada di atas sini Untuk ditukar atau buat mengklaim hadiah yang ada di bawah sini guys Nah disini nanti kalian bisa mendapatkan yang namanya solo skill xp Guild skill xp Dan ada poin remodel Disini saran saya ya guys ya Kalian itu bijak-bijak dalam memilih item untuk melakukan remodeling regu Karena untuk item-item seperti ini itu nanti bakal keacak gitu ya Jadi kalian itu gak harus mengorbankan si super pet skill books ini Ataupun gak harus mengorbankan karmic rock ini Jadi ketika kalian masih ada sumber daya-sumber daya yang masih mungkin kepake Jangan dikorbankan gitu ya Atau jangan disumbangin Jadi contoh disini guys Disini kan ada yang namanya super pet skill books Kalau misalkan saya pengen remodel ini Saya harus mengeluarkan 2 super pet skill books Biar bisa mendapatkan ketiga hadiah ini guys Dan disini ada beberapa item yang lain juga nih Ada karmic rock Ada juga tanda relic epics Dan ada tanda relic legendaris ya Nah disini guys saran saya Disini tuh ada beberapa item Yang bisa ditandain dari kelangkaannya Atau kesulitan buat mendapatkannya Disini contohnya ada yang namanya super pet skill books Ini kan backgroundnya warna ungu nih guys Berarti ini tirenya itu bisa dibilang Kelangkaannya itu legend gitu guys Jadi ya agak sulit buat mendapatkan item ini Dan disini ada karmic rock Backgroundnya warna biru Jadi ini backgroundnya warna biru itu berarti Kalau misalkan di hero Dibaraskan adalah hero elite kan Jadi ini kemungkinan agak gampang Buat mendapatkan item ini ya Jadi ya saran saya Kalian korbanin yang backgroundnya warna biru Ataupun malah warna hijau Dan disini ada tanda relic epic Yang backgroundnya itu warna kuning Dan warna kuning identik dengan hero epic Ya kan Jadi disini dari tingkat mendapatkannya Kemungkinan ini yang paling sulit buat didapetin guys Tanda relic epic ini sulit banget buat didapetin Jadi ya Kalian kalau bisa jangan nyumbangin yang warnanya emas ini ya Atau warna kuning ini Dan ini ada warna ungu seperti yang Warna yang ini ya Super pet skill books nya Nah disini Kalian itu Terserah mau nge-remodel yang mana Karena nanti kalian bakal mendapatkan hadiah-hadiah di bawah sini nih Disini saran saya sih bijak-bijak dalam memilih Contoh Ada pet skill books Ada juga karmic rock Ada tanda relic epic Terus ada juga tanda relic legendaris Nah disini saya bakal ngorbanin yang karmic rock nya Karena kalau misalkan saya ngorbanin ini Kayak sayang aja gitu Saya cuma punya 89 Dan ini saya harus ngorbanin 1 biji Dan udah gitu Dapetin tanda relic epic kan lumayan susah Jadi ya saya mendingan ngorbanin karmic rock Karena karmic rock ini bisa dibeli di gudang Dan saya punya banyak nih Ada 1764 Jadi daripada gak kepake Ya untuk sekarang saya mendingan buat remodel aja Nah Dan nanti yang lain ketika kalian sudah meremodel 1 kali Maka kalian bakal random nih Berubah lagi Item-item apa yang harus kalian gunakan untuk meremodel sebuah regu Nah disini berubah lagi pilihannya Jadi kalian tinggal milih aja mau meremodel Atau menyumbangkan Mengorbankan item apa Yang kalian gunakan buat meremodel Disini contohnya saya bakal coba Nyumbangin yang namanya isiknya yang bulat level 1 guys Karena ya isiknya level 1 kan gak terlalu kepake kan Jadi saya bakal korbanin aja nih yang level 1 ya Berarti Bentar Saya bakal milih yang ini ya Level 1 soalnya Ini level 7 guys Jadi korbanin aja Nah Kayak gitu guys ya Jadi disini nanti kita bisa mendapatkan yang namanya Poin remodel Terus ada solo skill XP Dan ada gold skill XP Gitu ya Jadi disini kalian tinggal milih aja guys ya Item-item mana aja yang pengen kalian korbanin Atau kalian sumbangin Buat mendapatkan hadiah-hadiah di bawah sini Jadi contohnya tempat ini ya Saya bakal milih yang hijau Karena karamikrok yang ini kan gampang didapat Jadi saya mendingin ini aja Terus yang ini saya bakalan isiknya Karena yang level 2 itu masih terbilang gampang dicari Terus ini saya bakal ngorbanin Endomens Stone aja ya Karena Endomens itu saya punya banyak tuh 28 ribu Jadi saya bakal korbanin aja Nah terus disini ada isiknya lagi Saya bakal korbanin Terus saya bakal ngorbanin juga karamikrok lagi Eh karamikrok kan namanya Endomens Stone lagi Jadi ya lumayan gitu kan Nah terus disini juga ada Epic Ada bukan epic Ordinary Gear ya Nah ini saya bisa korbanin juga tuh Jadi daripada saya ngorbanin Super Pet Skill Books Atau ngorbanin Legendary Star Tune Mendingan ngorbanin Item-item yang banyak di gudang Dan juga gampang membuat dapetinnya Kayak gitu guys Misalkan nih Pilihannya ada Legendary Star Tune Dan ada karamikrok level 1 Jadi saya mendingan ngorbanin yang ininya aja gitu Karena ini lebih gampang didapetin Dan ada banyak juga di gudang Kalau ini kan Agak lumayan susah Dan juga terbatas gitu misalnya Jadi ya saya mendingan ngorbanin yang ini Kayak gitu Oke Jadi disini seperti itu ya Buat remodel Saya bakal meremodel dulu Sampai 200 kali Nanti kalau sudah 200 kali Saya bakal balik lagi guys Oke Jadi intinya kalian milih aja Sumber daya apa aja Yang ingin kalian korbanin Buat melakukan remodeling regu Intinya ini semuanya bakal ngacak kok Random Gitu ya Jadi kalian tinggal remodel Remodel aja Oke guys Jadi disini Saya sudah melakukan remodeling Sebanyak 198 kali Dimana disini Saya tinggal melakukan remodeling lagi 2 kali lagi guys Supaya bisa mencapai remodel maksimal Yaitu 200 kali Jadi disini saya bakal coba milih lagi ya Dua terakhir saya bakal ngasih isiknya aja level 9 ya Yang udah banyak saya kasih Terus ini mungkin gear yang warna ungu Saya bakal juga korbanin aja Gak masalah Suffering kali ya Nah Disini saya sudah Meremodel sebanyak 200 kali ya Jadi disini saya sudah gak bisa melakukan remodel lagi guys tuh Jadi sudah penuh Jadi kalau kalian sudah melakukan remodeling 200 kali ya Kalian sudah gak bisa lagi Kalian harus nunggu minggu berikutnya Jadi disini kita sudah bisa mendapatkan Hadiahnya yang ada disini guys ya Karena saya sudah melakukan 200 kali Maka saya mendapatkan semua hadiah yang ada di hadiah solo ini Jadi ya Kita bisa ambil aja hadiahnya guys ya Lumayan banget ini hadiahnya nih Ada gear epic 2 sama keepsack scroll ya Jadi bisa kita gunain gear epicnya Misalnya saya pengen taruh buat si seratika gitu kan Nah ini kan tinggal gear epic Tinggal conquest helmet yang kurang ya Yang warna epicnya Jadi kita bisa milih aja disini Gear epic yang conquest helmet berarti guys Supaya bisa melengkapi satu setnya Mana tadi gear epic Saya bakal cari dulu sebentar Nah ini ya guys ya Kotak pilihan gear epic 1 Kita bisa ambil aja Buat melengkapi yang tadi satu set yang saya kurang Conquest helmet Nah ini owat Saya nyarinya conquest Nah conquest helmet Kita pilih satu Oke Kita dapet conquest helmet ya Jadi ini bisa kita pakai buat melengkapi hero kita Yang dipasangin gear conquest Tapi masih belum lengkap Nah jadikan aktif nih ya Set conquestnya 4 per 4 Bisa meningkatkan atribut set gearnya gitu Dan kita juga mendapatkan satu gear lagi Yang epic tapi yang aksesoris Saya lupa ya itu buat di siapa Jadi saya bisa milih gear epic juga Satu lagi tapi yang aksesoris Saya bakal coba cek dulu ya di gear Saya kurangnya apa biar bisa jadi satu set Nah disini contohnya saya punya silver wing nickel yang epic Tapi disini saya cuma punya satu ya Jadi saya harus pakai yang namanya silver wing gear ya Silver wing ring kalau gak salah namanya Karena kalau misalkan kita pakai silver wing ring yang warna ungu Itu efeknya gak aktif nih guys ya Nah gak nyala dia Jadi kita harus satu set yang gearnya epic ya epic semua gitu Jangan sampai satunya ada yang legend Jadi disini saya bakal ambil gear saya yang satunya Itu ke silver wing juga guys ya Nah Ini silver wing tapi yang nickel ya berarti ya Oh yang ring guys maaf yang ring Soalnya tadi saya punyanya yang nickel ya Semoga bener Saya takutnya lupa gitu kan Oke Kita tinggal pasang ke si lumina Kalau gak salah saya tadi taruhnya Nah ini ya Kita pakai yang ring Nah jadi kalian misalkan satu set kan Kita bisa ngebuka atribut tambahannya nih guys ya Set silver wing epic dua per dua Bisa menaikkan elakan sebanyak 30% Jadi itu guys keuntungannya Kalau kalian melakukan guild remodeling sampai 200 kali Kalian bisa mendapatkan dua gear epic Dan itu milih yang aksesori sama yang satu setnya Kayak baju, helm, pedang, sama sepatu gitu kan Dan tadi guys yang sudah kita remodeling itu tadi poinnya masuk kesini Jadi ntar kalau misalkan ada member lain yang melakukan remodeling dan menambah poinnya sampai 10 ribu Maka kita bisa mendapatkan peti yang disini Dan tadi kita juga bisa mendapatkan solo skill XP dan guild skill XP Itu bisa kita gunain di teknologi regu Jadi disini guys Kita untuk skill regu ini bisa meningkatkan skill yang ada disini guys Ada 5 skill ya Pertama ada full support, be honorable, be nimble, be resolute, dan be ball Nah disini ada 18 ribu poin Jadi untuk meningkatkan skill ini kita perlu yang namanya guild skill XP Dan disini ketuanya itu bisa nandain mau mengupgrade skill yang mana dulu Disini contohnya ada be ball ditandai oleh pemimpin Jadi ini menginstruksikan buat membernya untuk mengupgrade yang namanya be ball dulu Jadi nanti skill ini bisa kalian gunain untuk member-member yang tergabung di dalam regu Dan hero nya itu atributnya bakal semakin kuat guys Contohnya disini critical damage nya Untuk di acara-acara regu aja ya Seperti perang regu, narkia, mungkin perang obor, dan yang lainnya gitu Oke jadi disini saya bakal coba naikin aja yang be ball ya Saya bakal naikin 2 kali aja Oke udah cukup lah ya Nanti biar ketuanya juga yang naikin bisa guys Dan disini ada yang skill solo Jadi skill solo ini juga kalian bisa gunain dan juga bisa kalian upgrade Supaya bisa meningkatkan hero-hero kalian di acara-acara regu Seperti perang obor, narkia, terus ada juga perang regu, dan yang lainnya Tapi bedanya ini bakalan aktif di individual hero kalian aja guys Jadi member-member lain itu gak bisa merasakan dari skill yang ada disini gitu Jadi masing-masing member itu ya punya buildnya masing-masing Mau di arah mana gitu ya Kalau yang skill regu ini kan buat semuanya nih Jadi semua anggota regu merasakan Tapi kalau yang skill solo ini khusus buat kalian sendiri guys ya Jadi kalian mau fokus kemana arahnya Disini contohnya ada will to fight bisa meningkatkan attack Ada will to break bisa memberikan tambahan damage juga ya Damage piercing Ada will to guard dan ada will to left Jadi kalian bisa milih mau upgrade ke arah apa gitu ya Dari skill solo kalian Yang nanti ini hero-hero yang ada di altar hero kalian Yang kalian gunain buat di acara regu Itu bisa meningkatkan atributnya guys Dan disini saya dapat tips dari mas Agus Kalau gak salah suruh ningkatin yang damage dulu Jadi saya bakal naikin will to breaknya dulu ya guys ya Sampai ke 30 Karena yang ini udah level 30 nih yang will to fight Jadi saya bakal naikin yang will to breaknya Ke level 30 Terus mungkin saya bakalan ini juga ya Yang will to guard saya bakal naikin Ke level 15 kali ya Ya ke level 15 aja guys ya yang ini Nah sisanya saya bakal buat yang will to left Jadi disini atributnya Bakal aktif ketika saya melakukan acara regu ya Seperti para regu, narciawar era dan yang lainnya Jadi itu ya guys ya kegunaan yang namanya guild skill XP dan solo skill XP Jadi bisa kalian gunain buat update skill regu dan juga skill solo Dari melakukan remodeling yang ada disini Dan ini tergantung kalian Kalian mau ngikutin atau enggak Kalau kalian mengikuti guild remodeling Sama aja kalian berkontribusi sama regu kalian Dan kalian juga bisa mendapatkan feedback Tapi kalian balik lagi guys Kondisinya mungkin kalian juga Ya enggak terlalu ada sumber dayanya Buat melakukan remodel Ataupun terbatas dan masih digunain juga ya Makanya saya bilang tadi di awal Bijak-bijak lah milih item yang harus dikorbanin di guild remodeling Kayak gitu ya kurang lebih guys Tapi seenggaknya ini bisa membantu juga Buat mendapatkan gear epic secara Cuma-cuma gitu ya Ataupun kita bisa milih tanpa harus dapat random Supaya bisa menjadi satu set seperti ini kurang lebih Jadi seperti itu aja guys ya Buat videonya Gimana kira-kira menurut kalian guys Untuk fitur guild remodeling kali ini Apakah fitur yang berguna untuk member regu dan juga buat regunya Atau malah fitur yang menurut kalian buang-buang sumber daya Tapi hadiahnya kurang bagus gitu Ataupun feedbacknya ke kalian kurang gitu guys Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah Oke guys ya mungkin untuk videonya cukup sekian Terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton video ini Terima kasih juga yang sudah terus support channel youtube ini Dan stay tune terus di channel youtube ini Jadi kita ketemu lagi di next video Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya See you semuanya Maturnuhun all Terima kasih banyak Sub indo by broth3rmax